Tandasatkanlah, umurah pasasera, ikhesa, inolak. Pasasera! Amin! Pasasera! Amin! Berlega! Berlega! Ketua Pemuda Pancasila Kabupaten Samosir Punguan Situmorang, hadiri pelantikan pengurus ranting pemuda Pancasila Kecamatan Sianjur Mula-Mula, di Desa Gala Kecamatan Sianjur Mula-Mula, Jumat, tanggal 18 November tahun 2022. Rombongan Ketua Pemuda Pancasila tersebut disambut dengan meriah dengan gondang tor-tor Batak. Ketua Pemuda Pancasila Kabupaten Samosir Punguan Situmorang, tampak didampingi pengurus MPC Kabupaten Samosir, Sekjen Masyudin Sihotan, Wakil Ketua Tulasi Tanggang, Wasek Jenrikaat Sitanggang, Koti Dorman Sipakar dan unsur lainnya, para Ketua PAC Pemuda Pancasila Kabupaten Samosir, dan para anggota Pemuda Pancasila. Tampak hadir Wakapolres Samosir, Kapolsek Harian, mewakili Koramil Harian, Camat Sianjur Mula-Mula, Kepala Desa Sagala, Perwakilan Kecamatan, Tokoh Masyarakat, Insan Pers, dan Undangan lainnya. Ketua PAC Pemuda Pancasila Kecamatan Sianjur Mula-Mula berharap, agar pengurus ranting pemuda Pancasila yang dilantik dapat mengembangkan pertanian di Sianjur Mula-Mula, dapat bekerjasama dengan pemerintah desa, baik dalam menjaga kampip mas, jelas bontor Sagala. Bontor Sagala juga mengajak para hadirin, Kepala Desa, Tokoh Masyarakat untuk dapat menerima kehadiran pemuda Pancasila dalam membangun desa, harapnya. Ketua Pemuda Pancasila Kabupaten Samosir Punguan Situmorang mengatakan, kebanggaannya dengan seluruh anggota pemuda Pancasila sebagai satu saudara, pelantikan pengurus ranting pemuda Pancasila ini, merupakan amanah sesuai dengan anggaran dasar dan rumah tangga pemuda Pancasila, yang harus ada ranting pemuda Pancasila di setiap desa, serta memiliki SK yang sah, hingga punya tugas wawenang yang sah sesuai peraturan pemuda Pancasila, jelas ketua pemuda Pancasila Kabupaten Samosir. Bahkan mereka lengkap ini hari ini, kita akan beri jang-jang sejenak terkait kegiatan mereka. Selamat sore Pak Punguan, mengganggu sebentar Pak. Ya, selamat sore Pak. Pak, ini pelantikan yang keberapa dari ranting Bapak? Sejak Bapak pimpin pemuda Pancasila ini Pak? Kalau sudah dibilang masalah melangkir, ranting sudah banyak yang saya lantik, tapi yang sudah, karena kolektif ini mati, estanya ranting, saya bukan melantik, BAC saya yang melantik. Nah, jadi Sianjur mula-mula, 12 desa, ini saya rasa yang pertama di Pemuda Pancasila bisa satu kecamatan dilantik, rantingnya sekaligus. Nah, jadi ketua MPC menyaksikan dan menghadiri semuanya, semuanya, dan unsur MPC hadir 60 persen. Ya, ketua 1, 2, 3, dan semuanya. Jadi sangat luar biasa, meriah luar biasa harinya. Baik Pak Punguan, kalau boleh kami tahu, sudah berapa petugas Bapak yang definitif, khususnya yang di kecamatan-kecamatan Pak? Apa semua mereka, 9 kecamatan ini sudah terpunuh semua unsurnya? Yang sudah kita RPP-kan 5. 5 Pak ya? Dari 9 kecamatan. Tinggal 4 lagi Pak ya? Nah, tapi lengkap 9, menunggu waktu aja. Jadi, kan kalau belum mati, sekannya nggak bisa saya RPP-kan. Oke. Baik, berarti berapa semua jumlah kader aktif Bapak sekalip Bupaten Samosir? Yang sudah punya KTA 2.700. Ditambah yang dilantik hari ini, ranting-rantingnya hampir 3.000. Wah, 3.000 ya? 3.000. Militan... 3.000 orang. Baik, ini menyimpang sedikit Pak Setumorang. Kan sebentar lagi akan ada libur besar Natal dan Tuan Baru. Apa peranan atau kontribusi yang akan diberikan Pemuda Pancasila Samosir terhadap Samosir sendiri? Dalam rangka menyambut Nataru nanti, terutama dari segi ya membantu mungkin bidang keamanan atau lainnya gitu Pak? Silahkan. Ya, betul. Jadi, kita bekerja sama dengan pemerintah. Ya, bekerja sama dengan pemerintah. Kita bekerja sama dengan rakyat. Karena Samosir itu adalah perusahaan. Kita yakinin bahwa sampai ratusan ribu wisatawan akan datang ke Pulau Samosir. Maka, Pemuda Pancasila bersama dengan pemerintah, TNI Polri, bagaimana membuat Samosir menjadi kondusif nyaman. Nah, jadi Pemuda Pancasila itu dekat dengan rakyat. Bukan OKB, tapi Orang. Dan kami bukan peminta-minta. Jadi, bagaimana kita membangun Samosir bersama Pemuda Pancasila, bersama dengan pemerintah. Itu saja harapan kita. Baik Pak, setum orang. Dalam rangka menyambut Nataru ini, apa sudah ada rencana untuk membuat pos-pos kecil di desa-desa atau bagaimana? Mungkin bisa bawa Pak jelaskan secara konkret. Di daerah-daerah wisata yang harus vital ya. Itu sudah kita siapkan semuanya. Mau pos KOKA, kita berkorekas nanti dengan dinas perusahaan, dinas perhubungan, TNI Polri, apa saja yang supaya kita bisa bekerja sama. Ya, Pak Setumorang, sudah adakah rapat koordinasi terhadap pemerintah kekuatan Samosir dalam menghadapi Nataru ini? Apakah ada undangan gitu seperti itu? Belum, tapi ini dalam waktu dekat, rencana ada itu, rapat koordinasi, tapi ini tadi dihadiri oleh Bapak Kapolsek, Bapak Kam Rami, dan Bapak Kam Rami, dan Bapak Kam Rami, dan Bapak Kam Rami. Dalam segala hal, menyejukkan Samosir dalam apa saja yang dibutuhkan dari Pemuda Pancasila. Siap ya. Baik, ini terkait kegiatan Pemuda Pancasila. Kedepannya apa ada rencana untuk ikut membantu WM Kampus Samosir dengan pembentukan kooperasi atau sejenisnya? Kooperasi kita sudah ada. Sudah ada, Pak ya? Kooperasi Pemuda Pancasila sudah ada. Aktif, Pak ya? Aktif. Berapa anggotanya, Pak? Anggotanya inilah semua, hampir seribuan. Hampir seribuan, Pak ya? Tak. Hampir seribuan. Karena Pemuda Pancasila itu, semua anggotanya, anggota kooperasi. Itu terbagi dalam 9 kecamatan ini semua, Pak? Nanti membuka cabang-cabang setelah hari ini, di sini kan sudah ada maka kooperasi cabang daripada kooperasi kita yang dari Kabupaten itu akan nyampe kemarin. Maka mereka akan kita turun untuk membentuk kooperasi ini. Baik, target dari kooperasi itu sendiri apa, Pak? Sasaran. Pertanian. Pertanian, ya? Iya, pertanian. Jadi, selama ini, sulit kepermudahan bagi masyarakat. Pemuda Pancasila harus bisa bekerjasama dengan bank. Bank. Dengan memakai dana kur tepat sasaran. Karena selama ini dana kur dipakai orang-orang tertentu. Maka Pemuda Pancasila hadir untuk menempatkan dana kur itu kepada rakyat ini. Itu. Pemuda Pancasila hadir di situ. Contoh konkretnya pertanian tanaman apa, Pak? Misalnya. Jago. Bagang. Sudah berjalan, Pak? Sebagian sudah. Sudah berjalan. Sebagian sudah. Pak Segala sebagai ketua PIC ya, Kecamatan Sanjur Mula-Mula ya, hari ini berapa yang dilantik ketugas ranting kita? Ketugas ranting yang dilantik hari ini 10 desa. Seperti apa harapan Pak Segala terhadap anggota kita yang dilantik? Harapan kami yang dilantik semua mengharapkan yang bisa seperti tidak di Bapak MPC tadi, itu untuk mengembangkan pertanian di Sanjur Mula-Mula. Apalagi ini ada di sini untuk mengamankan kerjasama dengan Pak Camat dan Rami Tosek untuk keamanan di Sanjur Mula-Mula. Seperti kemarin ada kehilangan kereta dan itu nanti kalau sudah bekerjasama dengan Kecamatan. Bisa dengan Kecamatan dan itu nanti akan kami rencanakan waktu dekat bikin pos di pintu masuk, pintu keluar. Yang gue ini paling utama di Kecamatan Sanjur Mula-Mula, yang itu adalah keliling Pusuk gue. Itu untuk menghadapi Natal Lantan Baru juga itu ya? Itu untuk menghadapi Tahun Baru. Sudah ada rencana untuk bikin pengamanan pos-pos seperti itu ya? Sudah, sudah ada. Pak Ketua, seperti apa harapan Pak Ketua terhadap pengurus ranting yang tadi sudah dibuat gitu? Setelah saya melihat kecintaan mereka, karena mutukan sekali layar terkembang, surut kita berpantai. Ya. Yang kedua, satu dicubit, Suara-suara. Jadi karena pengudapan Sanjur Mula-Sila itu ada di mana-mana, dan satu rasa, satu kenderitaan saya mempunyai mereka ini. Kita tidak sedara, tapi lebih dari... Sudara! Itulah pemuda Pancasila. Jadi, tidak pernah diragukan kita di mana-mana, dan kita pengawal Pancasila. Jadi, untuk menjelang Tahun Baru, Natal Lantan Baru ini, Ormas Pengurupan Sanjur Mula-Sila siap untuk dalam mengkondusikan Kabupaten Sanjur Mula-Sila penamanan. Ikut berpartisifasi. Ya, ikut. Ikut mengkondusikan Sanjur Mula-Sila dan supaya nyaman para wisatawan kita datang. Apalagi saya hancur mula-mula, luar biasa di sini. Perwisata, wisata budaya, siap, harga situs-situs yang sangat banyak. Itu harapan saya. Dan, sekarangnya orang ini agak serem-serem. Sebenarnya agak tegak di hatinya lembut-lembutnya. Untuk menyambut tamu kita, untuk... Informasi ini disampaikan Samosir TV. Atau ajakan, atau pesan tersendiri. Ya, saya tidak memberikan apa-apa. Tapi saya memulai dari diri pemuda Pancasila. Silahkan orang mau liang. Jadi, kalau saya ngomongkan kayak gitu, ya kami pun lebih baik juga nanti di ngomongnya kan salah juga. Jadi, marilah berlomba, membuat yang terbaik, membangun Samosir. Jangan ada gini-gini dulu. Bagaimana kita membangun Samosir bersama dengan pemerintah, itu tujuan kita. Karena tujuan dari pemerintah itu adalah untuk rakyat. Maka kita kawal. Kita kawal. Bukan kita kawal untuk yang aneh-aneh, tidak. Kita kawal dia supaya berjalan dengan baik. Semua pembangunan-pembangunan di Samosir. Bahkan ke Provinsi Kabang-Banggipun, untuk menyansong pembangunan kita yang lebih cepat itu, pemuda Pancasila, sisa keempatan Samosir hadir di sana. Itu harapan pemuda Pancasila. Oke, terima kasih Pak Ketua, Pak Setomorang, terima kasih Pak Sagala, terima kasih semua pengurus MPC, pemuda Pancasila, kabupaten Samosir. Pancasila, Pak Sagala, 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 sekali lari terkembang, sumber Pancasila, kita tidak sedara, tapi tidak sedara. terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Pancasila, koras, koras, koras. Terima kasih.